Intro Memudahkan pelayanan bagi para wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Sabtu malam meluncurkan inovasi program berbasis digital, namanya Weswayae Gampang Bayar Pajak Daerah. Peluncuran ini dipusatkan di Hotel Davam dan dilaunching secara virtual Bupati Jember, Hendi Siswanto. Seiring dengan kondisi pandemi yang tak kunjung tuntas ini, inovasi program ini diharapkan bisa menjadi solusi Para wajib pajak kini tak perlu lagi repot datang ke kantor pajak untuk proses pembayaran. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi mengenai launching bayar pajak via online, saya akan mencoba untuk terhubung langsung dengan Bapak Suyanto, PLT Kepala Bapenda Kabupaten Jember. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Suyanto. Perkenalkan saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember. Selamat siang. Salam sehat. Salam sehat Pak Suyanto. Baik Pak Suyanto, mengenai program peluncuran aplikasi tentang pembayaran pajak via online bisa dijelaskan seperti apa Pak Suyanto? Ya. Sesuai dengan Tupu Opsi Bagenda, terakhirnya adalah melaksanakan pemungutan 10 jenis pajak daerah. Kita di tahun 2021 ini ada pajak pajak daerah kurang lebih sebesar 222 miliar. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tersebut, tentunya kita harus memperbaiki layanan pada masyarakat. Ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana masyarakat bisa memenuhikan wajiban yang berpajak tanpa harus menghenti atau berkerumun. Betul. Oleh karena itu, Pak Benda terkait pengelolaan pajak daerah, tentunya pajak daerah itu sudah berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Pak Benda menggandeng pihak perbankan maupun non-perbankan untuk kerjasama perluasan garingan pembayaran pajak daerah. Sehingga wajiban pajak daerah diharapkan bisa memenuhi kewajiban bayar pajak dari rumah atau tempat berdekat. Sehingga diharapkan juga aman di situasi seperti saat ini. Iya. Dan meningkatkan kepatuhan wajiban pajak melaksanakan meliharaan pajak daerah ini. Ini harapannya pendapatan dari PRG, khususnya dari sektor pajak daerah ini bisa meningkat sesuai dengan target yang ditengkenakan. Baik. Lalu untuk adanya aplikasi yang diluncurkan ini, apa saja kemudahan-kemudahan yang ditawarkan melalui peluncuran aplikasi ini, Pak Suyanto? Karena berbasis teknologi otomatis bisa diakses secara online. Iya. Jadi kita dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa wajiban pajak mempunyai otomatis pilihan untuk mempunyai pajak karena wajiban pajak daerah ini beragam. Kan gitu. Betul. Terkait juga pemahaman teknologi, gitu. Dan saya yakin di masyarakat Jember semua itu sudah menggunakan handphone, ya. Dari sana akan bisa menunjukkan kewajiban membayar pajak. Betul. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa membayar pajak karena masa pandemi. Seperti itu ya, Pak Suyanto? Ya, terkait dengan kemudahannya kita berbanyak dengan peluasan jaringan pembayaran pajak daerah ini berkerjasama dengan bangsa tim, kemudian pemandiri, bank BNI, BCA, BRI, kantor pos, dan PT Makna Karta Mulia. Nah, dari kerjasama ini, WP nanti, sebagian ini sedang berproses, jadi WP SA ini juga bisa membayar pajak melalui Gopay dan Tokopedia. Kemudian dengan Geredo Maret, ini besok sudah bisa memelayani, ya Allah. Ya. Jadi nanti yang kita sediakan fasilitas di sana ada loket, telur ada 118. Ya, 118 loket. Ya, kemudian ada 209 mesin ATM, kemudian mobil banking sekitar 373.000, kemudian internet banking itu 18.756, kemudian Geredo Maret itu ada 140.000, kemudian loket Gria Bayar itu ada 472.000. Ya, lalu Pak. Kemudian Sintek Kospay 7.599, juga melalui BUMJES ada 110.000, kemudian agen pot lainnya ada 7.066, dan Gopay dan Tokopedia ada sekitar 50.000. Baik, berarti dengan banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dengan adanya peluncuran ini tidak akan membuat masyarakat kesusahan seperti itu, Pak, ya? Ya. Kalau selama ini kan WP bayar ke petugas, khususnya yang BBB ya, dan dengan bank jatim. Kalau BBB ini kan WP-nya terang lebih sekitar 1.020.000, kan banyak sekali. Ini yang harus kita perlu beruas itu tadi, sehingga harapan kami WP tidak harus pergi jauh, yang tentunya juga perlu biaya bensin dan gitu, dan lain-lain. Betul. Lalu untuk sosialisasi-sosialisasi yang sudah dilakukan dengan adanya peluncuran aplikasi ini apa saja, Pak Suyanto? Sementara ini sudah melalui METSOS, ini dalam waktu juga juga akan kita buat dalam bentuk political banner, balido, dan sepandung. Ada lagi harapan dari Bapak Suyanto dengan adanya aplikasi ini terhadap masyarakat, atau ajakan maupun himbawan kepada masyarakat yang menjadi salah satu wajib pajak yang ada di Jember sendiri, Pak Suyanto? Karena sudah disediakan jaringan yang kuas, alternatif pilihan, harapan kami BP bebas memilih sesuai dengan keinginannya untuk segera melaksanakan pembayaran pajaknya. Baik. Terima kasih, Pak Suyanto, atas informasi yang dibagian secara langsung siang hari ini terkait dengan peluncuran aplikasi bayar pajak secara online. Tetap jaga kesehatan, Pak Suyanto, salam sehat. Terima kasih, Pak Suyanto. Selamat siang. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Suyanto. Terima kasih, Pak Suyanto. Terima kasih, Pak Suyanto.